Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Triasa Pernimita dalam headline news harian poskota Edisi Kamis 9 Desember 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama Timnas Indonesia akan melawan Kamboja dalam laga perdana piala AFF 2020 di Bishan Stadium Intro Ada pun squad Asuhan Sintayong diharapkan tetap fokus dan tak lengah saat menghadapi Kamboja Hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia tentunya memasang target juara di ajang piala AFF 2020 kali ini Pasalnya di turnamen sepak bola terbesar se-ASEAN, squad Garuda hanya mampu berada di posisi runner-up selama 5 kali Sementara itu pemirsa pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Shangyu memberikan porsi latihan core training di hotel tempat Timnas menginap untuk menjaga fisik jelang laga penting di piala AFF 2020 Intro Meralih ke berita selanjutnya 5 orang tewas dalam peristiwa kebakaran hebat yang melanda rumah tinggal di Tambora, Jakarta Barat Intro Kelima korban tewas merupakan satu keluarga dokter yang terdiri dari tiga orang dewasa dan dua anak-anak Sementara seorang lansia berhasil menyelamatkan diri dengan luka bakar di tangan Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syukri Bahanan mengatakan petugas tak mengetahui bahwa ada orang di dalam rumah yang terbakar Lantaran saat tiba di lokasi api sudah dalam keadaan membesar Petugas menerjunkan setidaknya 21 unit pemadam kebakaran dengan 105 personil untuk melakukan pemadaman Sementara itu pemirsa menurut keseksian warga, keluarga korban kebakaran dikenal tertutup Intro Selanjutnya pemirsa masih dari serial Wajah Waduk Jakarta terkini Pembangunan tiga waduk di Ciracas Jakarta Timur masih berlangsung yang bisa digunakan oleh warga untuk beraktifitas Ketiganya ialah Waduk Rambutan 1, Waduk Rambutan 2 dan juga Waduk Rambutan 3 Padahal Waduk Rambutan 1 dan 2 dibangun berbarengan pada tahun 2019 sementara Waduk Rambutan 3 baru dibangun pertengahan 2021 Tiga waduk akan difungsikan untuk menampung kelebihan air di permukaan sekitar saat musim penghujan sehingga bisa menekan banjir Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Rambutan Sudarto mengatakan selain sebagai tempat penampungan air Ketiga waduk ini diharapkan bisa dimanfaatkan warga sebagai tempat asyik untuk berolahraga dan memancing Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Kamis 9 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Tridasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!